Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Dewi Anjar Sari Jalan Guru Penggerak Angkatan 9 Dari SMPN 2 Gerati Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur Melalui video ini Saya akan memaparkan Koneksi antar materi pada modul 1.4 Tentang budaya positif Kesimpulan yang saya dapatkan Setelah saya mempelajari modul 1.4 Tentang budaya positif yaitu Guru yang baik harus bisa mewujudkan Budaya positif di lingkungan sekolah Terbentuknya budaya positif di lingkungan sekolah Memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak Seperti murid, guru, orang tua, dan masyarakat Peran guru sangat penting dalam menumbuhkan budaya positif yang sesuai dengan nilai kebajikan yang disepakati dalam sekolah Untuk mengupayakan pendidikan yang selaras dengan filosofi Kihajar Dewantara Guru perlu memahami konsep disiplin positif Motivasi perilaku manusia Keyakinan kelas Posisi kontrol Dan penerapan segitiga restitusi dalam pemecahan suatu masalah Budaya positif merupakan sebuah nilai kebajikan Yang menjadikan keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas Guru penggerak merupakan agen perubahan untuk mencapai budaya positif dengan berkolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan Disiplin positif Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengejarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan Sehingga kemauan untuk belajar sepanjang hayat dapat tercapai jika seseorang memiliki motivasi intrinsik yang melekat pada dirinya Kemauan untuk terus belajar dan berbenah tidak lagi demi mendapatkan pujian atau menghindari hukuman Namun untuk menghargai diri dan nilai yang dia yakini Menurut Gosen, ada tiga alasan motivasi perilaku manusia Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman Yang kedua, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya Yang ketiga, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman termasuk motivasi ekstrinsik Motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya Termasuk dalam motivasi intrinsik Sedangkan motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain termasuk motivasi ekstrinsik Motivasi intrinsik tidak muncul secara spontan Guru perlu berlatih agar murid memiliki motivasi intrinsik yang kuat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya Guru harus memahami posisi kontrol sebagai seorang guru Posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum Posisi kontrol yang kedua adalah pembuat rasa bersalah Posisi kontrol yang ketiga adalah teman Posisi kontrol yang keempat adalah sebagai pemantau Dan posisi kontrol yang terakhir adalah sebagai manajer Berdasarkan posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru harus memiliki posisi sebagai seorang manajer Sebagai peran manajer, guru mengambil peran kontrol sebagai manajer saat menyelesaikan permasalahan di hadapan murid Tujuannya untuk mengurangi pemberian hukuman atau penghargaan yang berlebihan Guru berdiskusi bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya Apabila murid mengingkari nilai kebajikan atau keyakinan yang disepakati bersama Sebaiknya guru berperan sebagai manajer untuk menuntun murid mencari jalan penyelesaian masalah dengan teknik restitusi Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya Sehingga ia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat untuk pemecahan masalah Penyelesaian masalah dengan pendekatan restitusi dilakukan dengan tiga tahap Yang pertama, menstabilkan identitas Yang kedua, validasi tindakan yang salah Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan Materi pada modul 1.4 tentang budaya positif memiliki keterkaitan erat dengan modul-modul sebelumnya Menurut filosofi Kihaja Dewantara, pendidikan haruslah berpihak pada murid Pendidikan bertujuan menuntun kekuatan murid berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman Optimalisasi nilai dan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran Akan berdampak pada pengembangan budaya positif di sekolah Sebagai guru penggerak harus memiliki visi Dimana visi tersebut akan direalisasikan melalui prakarsa perubahan Prakarsa perubahan yang berpihak pada murid akan memunculkan budaya Jika hal tersebut dapat diimplementasikan secara holistik Maka akan terciptalah budaya positif yang kuat Berikut adalah refleksi dari pembelajaran modul 1.4 tentang budaya positif Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini Modul budaya positif menyadarkan bahwa peran guru sangatlah penting dalam menuntun murid Menemukan dan menguatkan motivasi intrinsiknya dalam mencapai tujuan hidup murid Sejalan dengan pemenuhan kebutuhan murid yang sesuai dengan keyakinan nilai kebajikan universal Guru baiknya memilih posisi kontrol sebagai manager Melalui praktik segitiga restitusi agar tidak lagi berperan sebagai penghukum Yang hanya memberikan efek cerah dalam jangka pendek saja Menurut saya, modul ini sangat perlu dipahami, diresapi, dan diwujudkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah Serta dibagikan kepada komunitas praktisi yang ada di ekosistem setempat Penguatan disiplin positif dalam lingkungan sekolah perlu dukungan dari berbagai pihak Tindakan indisipliner yang dilakukan murid adalah bentuk dari pemenuhan kebutuhan dasar Sebagai seorang guru, perlu mencari solusinya, bukan malah memberikan hukuman Praktik pencarian solusi masalah menggunakan segitiga restitusi masih perlu diperdalam Karena setiap tahapannya perlu pemikiran yang bijaksana agar tidak menyakiti pihak-pihak yang terlibat Setelah saya mempraktikan segitiga restitusi, perspektif saya terhadap permasalahan yang dialami oleh murid di sekolah menjadi lebih luas Selanjutnya, adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Tentunya banyak sekali hal-hal yang membuat saya terpenung saat mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan saya adalah saat saya mempelajari teori motivasi perilaku manusia berupa penghargaan Ternyata, penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid Salah satunya, dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat penghukum Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak agar terbangun yang lebih kuat Saya menyadari, posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai teman dan pemantau ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin yang positif sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi sebagai manager Posisi manager dan penerapan segitiga restitusi merupakan perpaduan yang sangat tepat karena dapat menyadarkan murid untuk menjadi mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab melalui refleksi kesalahan yang telah diperbuat Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pada awal semester, saya selalu membuat kesepakatan kelas khusus pembelajaran IPA bersama murid-murid Yang mana kesepakatan kelas tersebut dibuat oleh murid dan konsekuensinya ditentukan pula oleh murid Selama ini, saya masih dominan berperan sebagai seorang penghukum, pemantau, dan teman bagi murid saat mereka melakukan pelanggaran Setelah melakukan praktik segitiga restitusi, saat menemukan murid melakukan kesalahan atau mengalami permasalahan saya berusaha untuk memposisikan diri sebagai manager dan menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi Pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Penerapan kesepakatan kelas yang saya buat di awal semester tidak sepenuhnya berjalan dengan baik Karena masih ada saja murid yang kurang berkomitmen untuk memenuhi kesepakatan kelas Namun, saya merasa bangga karena ketika mereka melakukan pelanggaran atas kesepakatan tersebut Mereka secara sadar dan suka rela melakukan konsekuensi yang telah mereka tentukan Selain itu, saya merasa lebih tertantang dan termotivasi untuk konsisten memposisikan diri sebagai seorang manager dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner murid Karena dengan menempatkan diri sebagai manager, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi permasalahannya Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut Hal apa sejakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Setiap hal yang terjadi, pasti akan ada pembelajaran yang diambil Dalam pengalaman penerapan konsep pada modul ini, masih perlu memperbaiki posisi kontrol dari seorang guru dalam menyelesaikan masalah indisipliner murid, yaitu sebagai manager Meskipun prosedur meminimalisir indisipliner murid masih salah langkah Setidaknya perlahan motivasi intrinsik, sebagian besar murid mulai tumbuh untuk tetap menjalankan nilai kebajikan universal yang telah disepakati tanpa pantauan guru Pertanyaan keenam, sebelum menjalani modul ini, ketika berinteraksi dengan murid Posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu Sebelum mempelajari modul ini, posisi yang sering saya terapkan yaitu teman dan pemantau Saya meyakini jika murid merasa mempunyai kedekatan personal dengan guru maka akan muncul rasa pekewoh saat hendak melakukan tindakan indisipliner Oleh karena itu, saya seringkali mengambil posisi kontrol sebagai teman Namun, seringkali saya memposisikan diri saya sebagai pemantau di mana saya mengawasi perilaku yang dilakukan oleh murid dan apabila mereka melanggar akan peraturan yang ditetapkan maka saya akan mengingatkan mereka untuk melakukan konsekuensi atas tindakan yang mereka lakukan Selanjutnya, setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang, dan apakah perbedaannya Setelah mempelajari modul ini, saya sangat termotivasi untuk mengambil peran posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah indisipliner Selain karena berdampak pada jangka panjang, posisi manajer ini sangat menuntun murid untuk menjadi pribadi yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab atas berbagai hal yang telah dilakukannya Setelah melakukan skenario praktik segitiga restitusi, saya mengucapkan terima kasih kepada murid yang membantu saya Kemudian, mereka mengirim pesan kepada saya Rasanya ingin berdiskusi permasalahan saya dengan ibu dengan cara seperti tadi Hal ini membuat saya terharu, karena penerapan restitusi benar-benar menyentuh hati murid dan dibutuhkan oleh mereka Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Sebelumnya, saya merasa tidak sadar menggunakan segitiga restitusi saat menyelesaikan masalah indisipliner murid Namun, tentu tahapannya tidak utuh Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah Saya belum pernah melakukan tindakan menanyakan keyakinan sebelumnya Karena biasanya saya lebih berfokus pada bagaimana murid secara praktis mengatasi masalahnya Pertanyaan ke delapan Adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dibelajari dalam proses menciptakan budaya positif Baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, dalam menciptakan budaya positif adalah berkolaborasi dengan semua stakeholder terkait Untuk menciptakan budaya positif yang holistik Kolaborasi antara sekolah, orang tua atau wali murid, dan masyarakat akan membentuk suatu kebiasaan dan karakter yang melekat pada diri murid dimanapun ia berada Demikian video pemaparan tentang koneksi antarmateri modul 1.4 budaya positif Terima kasih Salam guru penggerak Tergerak, bergerak, dan menggerakkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh